Halo Minasan, balik lagi di channel Tao-chan, dimana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan Minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke Minasan, di video kali ini kita akan membahas manga Jujutsu Kaisen Chapter 225, yang mana kita akan diperlihatkan Gojo Satoru versus Sekuna yang akan mengeluarkan domain expansion 1 sama lain. Jadi akan seperti apakah kisahnya di chapter kali ini? So, tanpa bahasa-bahasa lagi Minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan para penonton yang menyaksikan pertarungan antara Gojo Satoru versus Sekuna, dimana mereka menonton sambil mengomentari terkait kekuatan Gojo Satoru dan juga Sekuna. Mereka mengatakan, Melawan Gojo yang memiliki Infinity dan tak bisa disentuh, Sekuna menggunakan teknik domain amplification untuk menetralkan teknik Gojo Satoru. Kemudian Yuta menjelaskan, Persis seperti rencana yang dilakukan oleh Raku Tukan tingkat spesial di Shibuya untuk melawan teknik Infinity Gojo Sensei yang kita lihat di video Megamaru. Kemudian Kinji berkata, Ya, dia memang terlihat seperti menetralkan domainnya. Bagaimana caranya? Kemudian, Kusakabe menjelaskan, Ini seperti versi superior dari Simple Domain. Dengan cara melapisi domain tanpa menggunakan teknik kutukan, dengan begitu akan memungkinkan untuk menetralkan teknik lawannya. Mendengar percakapan hal tersebut, di sini, Angel Kors mengatakan, Namun, kerugian dari menggunakan domain amplification adalah kau tak akan bisa memakai teknik kutukan bawaanmu. Sepertinya, itu bukan pengecualian untuk Sekuna. Jika ada rencana lain untuk melawan Infinity, maka Gojo Satoru akan kalah. Pandap pun ikut berkata lagi, Jadi pada dasarnya, dia bertarung melawan Satoru tanpa teknik kutukan ya. Setelah mendengar percakapan tersebut, di sini Mewa pun berkata dan bertanya, Kalau begitu, kenapa Sekuna tidak memakai domain expansion saja? Memakai teknik akan sulit setelah mengaktifkan domain kan? Kenapa Sekuna tidak menantang pertarungan domain saja? Mendengar perkataan tersebut, di sini nampaknya, Kirara menjawab, Kau mengatakannya semudah itu, tapi tergantung hasilnya pertarungan bisa saja selesai. Bukankah itu bagus? Kemudian di sini, Ulara pun bertanya lagi, Pertama, apa efek pasti kena bisa menembus teknik Satoru Chan? Kemudian Itadori menjawab, Bisa, dia sendiri yang bilang saat dia di dalam domain roh kutukan dulu. Mendengar perkataan dari Yuji, semuanya pun berkata, Mungkin menurut Sekuna, dia tak akan bisa menang dalam pertarungan domain. Iori mengatakan, Kepribadian Buruk Gojo dan juga 6A, harusnya bisa tahu hal itu. Dan harusnya, dia sudah memakai domain duluan sedari tadi. Kemudian di sini, Choso pun menjelaskan, Bukankah ada domain tak akan terjadi? Yuji dan Indomaki bilang, domain Sekuna tak punya penghalang. Mendengar perkataan bahwa Sukuna tidak memiliki penghalang untuk mengeluarkan domain expansion-nya, ternyata semua orang terkejut. Karena mereka baru tahu, bahwa teknik kutukan Sukuna tidak memakai penghalang sekalipun. Dan itu adalah hal yang mustahil yang digunakan oleh para penyihir Jujutsu. Setiap domain pasti memiliki penghalangnya, namun ternyata berbeda dengan Sukuna. Lalu di sini, Kusakabe menjelaskan, Miwa, lemparkan yang ada di sana. Kemudian di sini, Miwa pun langsung melemparkan sebotol air yang diminta oleh Sukabe. Namun Sukabe pun mengatakan lagi, Dengar apa yang aku suruh, sudah aku bilang, lemparkan airnya bukan botolnya. Kemudian di sini, Sukabe pun melemparkan lagi botolnya kepada Miwa. Miwa pun sedikit berpikir, bagaimana caranya melemparkan air kepada Sukabe. Dan pada akhirnya, Miwa pun langsung menyemprotkan air tersebut ke muka Sukabe. Di sini, nampak, Mei-Mei yang melihat hal tersebut langsung menjelaskan, Nah, seperti itulah domain tanpa penghalang. Bisakah kau menyimpan air tanpa wadah? Bisakah kau melukis tanpa kanva? Bisakah bunga mekar tanpa daun, batang, dan akarnya? Itu hal mustahil kan? Mendengar hal tersebut, Maki pun mengatakan, Oh, seperti menjalankan software tanpa adanya hardware ya. Itu adalah hal yang mustahil. Tapi, domain Megumi yang tak sempurna juga, tidak memiliki penghalang. Kemudian, Kusakabe pun menjelaskan, Aku sudah dengar itu sebelum promosi, tapi domainnya memakai suatu bangunan sebagai garis besar dari domainnya. Itu terlalu rendah levelnya dari apa yang sedang kita bicarakan sekarang. Tapi, Kamonori Toshi bisa melakukan hal tersebut. Mendengar hal tersebut, Choso pun mulai berkata lagi. Saat itu, Sukumo menggunakan simple domain, dan Master Tengen menggunakan domainnya dari luar, memakai teknik penghalang. Simple domain dihancurkan dengan mudah, tapi jika Sukumo menggunakan domain expansion. Mendengar itu, Meme pun ikut berbicara. Itu tidak akan terjadi adu dorong antar domain, lebih seperti mendorong dua garis besar. Dan pada akhirnya, akan berakhir dengan adu dorong efek pasti kena dari domain dan teknik milik Yuki-san. Mendengar hal tersebut, sepertinya Miwa tidak mengerti, dan dia bertanya, Apa maksudmu mendorong? Bukankah maksudnya efek pasti kena? Seperti yang kukatakan, efek pasti kena itu berasal dari penghalang, itu artinya harus mendorong di antara penghalang. Jawab dari Meme. Mendengar perkataan dari Meme, nampaknya semua orang pun kesal, karena baru mendapatkan informasi seperti itu, bahwa Sukuna tidak menggunakan penghalang, untuk menggunakan domain expansion. Di sini nampak sebuah pertanyaan, dan juga penjelasan dari semuanya, hingga ada beberapa orang yang kesal juga. Tapi pada saat itu juga, di sini, Yuta pun menjelaskan, bahwa jumlah energi kutukan milik Sukuna, lebih besar dari miliknya. Ku rasa dia punya energi kutukan dua kali lebih besar dariku. Sebagai catatan, bahwa energi kutukan Sukuna, melebihi dari Yuta. Karena, kalau misalkan Yuta sendiri, tidak memakai kutukan Rika. Lalu di sini, Yuta pun menjelaskan lagi. Jadi mereka berdua, tidak menggunakan domain expansion, karena jumlah dari energi kutukan mereka ya. Lalu di sini, Hiyori mengatakan, Ini cuma tebakan kusih, tapi ku rasa mereka berdua, juga tidak tahu apa yang akan terjadi, jika adu domain. Dan pada saat di tengah-tengah pembicaraan, Kusakabe mengatakan, Lihatlah, mereka sudah mulai. Dimana yang ternyata, Gojo Satoru dan juga Sukuna, sedang menggunakan domain expansion masing-masing. Dan sepertinya, adu domain expansion telah dimulai. Yang mana Sukuna menggunakan, teknik domain expansion, Mel Revolt Rine. Sedangkan, Gojo Satoru menggunakan, Infinity, Void, Expansion. Yang mana terlihat, kedudukan Gojo Satoru dan juga Sukuna, menggunakan domain expansion, sangatlah seimbang. Di sini nampak, getaran yang sangat luar biasa, antara Sukuna versus Gojo Satoru, yang membuat semua orang terkaget, melihat hal tersebut. Dan di sini ternyata, jangkauan domain Sukuna, bahkan melampaui penghalang Gojo Satoru. Dan di sini, Yuji pun mengatakan, bahwa, teknik dari Infinity Void Gojo Satoru, lemah jika diserang dari luar. Dan benar saja, di sini Sukuna, memanfaatkan hal tersebut, dan menyerang Infinity Void, milik Gojo Satoru, dari luar, yang menyebabkan. Domain expansion, Gojo Satoru, hancur seketika, dan dimenangkan oleh Sukuna. Dan nampak, di sini, di panel terakhir, Gojo Satoru, sepertinya, tertebas oleh Sukuna, dengan penjelasan, bahwa, domain si terkuat, telah dihancurkan, dan pedang si ganas, telah menggorok, si tak tersentuh. Dimana diperlihatkan, Gojo Satoru, nampaknya, tergores, di lehernya. Dan apakah, Gojo Satoru, mati seketika, di chapter ini? Kita akan tahu, jawabannya, di chapter selanjutnya. Nah, itulah di Minasan, terkait pembahasan, Jujutsu Kaisen, chapter 225. Jadi, gimana nih, menurut Minasan, terkait kisahnya? Apakah, Gojo Satoru, akan mati di hadapan Sukuna, karena mulai tertebas, lehernya oleh Sukuna? Ataukah, Gojo Satoru, masih ada plot armor, di next chapter? Jadi, silahkan, isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan, di channel Tau Can, agar Minasan, tidak ketinggalan, informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and, bye bye.